hai oke Selamat datang di gitu doang tutorial kali ini saya akan membuat tutorial tentang video editing untuk pemula pertama kali yang kita persiapkan cukup mudah file new project jadi untuk ngedit basicnya seperti ini cukup mudah pertama kita tentukan namanya dulu proyeknya disesuaikan dengan apa yang Mas Bro kerjakan ini untuk lokasi-lokasi penyimpanan proyek sebisa mungkin sebisa mungkin disesuaikan satu proyek biar ketika mau pindah pindah project bisa di copy satu folder besok nanti bisa dipindah ke pengerjaan ke komputer yang lain Oke sudah enggak ada yang perlu disetting sudah kayak gini custom Oke Oh sudah ada kalau ini ada yang sudah sudah pernah bikin project sama bisa dua Oke selanjutnya kita bikin sekuen atau file new dan sekuen disesuaikan dengan kebutuhan banyak sekali AVCD HD 1080p biasanya kalau saya pakai yang ini kita namakan sesuatu sekuennya kita cari projectnya dibiasakan untuk pengerjaan dalam sebuah project video dibiasakan kita memberikan file folder-folder biar lebih mudah misalkan sekuen nanti ada materi materi itu ada video mungkin ada back sound atau sound effect kita kasihin video dan musik saja oke untuk import video cukup mudah tinggal kita masuk ke video nah ini kita bisa tarik dan tempel ke sini kita double klik terus kita nyari videonya semisalkan videonya semisalkan videonya dari video kita cari yang kita akan dua kita bisa tekan shift klik terus kita lagi proyek untuk musik kita cari musik ini kita sembarang aja untuk sembarang ini sama lain dua oke oke terus ini bisa kita drag ke sini untuk menampilkan video ke timeline cukup di tarik ke beneath oke untuk menambah musik kita kasih musik cari musiknya tadi di project oh itu musiknya sudah sini cari cukup mudah sekali untuk memotong tinggal kontrol K aja udah selesai sebenarnya basicnya itu cuman itu aja tuh sebelum untuk editing pemula cukup bisa membuat project membuat sekuen untuk memotong 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 cuman cutting model cutting tinggal kontrol K keduanya bisa dihapus delete kalau memotong tinggal kontrol K atau pakai ini C tekan kursor C di keyboard cutting cutting dan untuk ekspor materi kalau sudah jadi bisa tekan ctrl-m atau file export media ini kan HP kita H264 atau mp4 medsorce bitrate biasanya kapasitasnya gede ada 6 Mega ini kan durasinya kecil kalau biar kecil lagi ini target bitrate nya kita turun jadi lima jadi tiga setengahnya tinggal export udah selesai demikian tutorialnya semoga bisa bermanfaat dan untuk editing pemula seperti saya ini contohnya bisa pantengin terus digitu doang tutorial yang akan membahas tutorial Adobe Premiere kalau ada pertanyaan ataupun bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati ya selamat menikmati 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 0